Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pemirsa tuntup channel Salam jumpa salam sejahtera untuk kita semua Pemirsa tuntup channel Sesaat lagi kami akan sampaikan sekilas info ulasan harga kopi sepekan ini Namun sebelumnya bagi anda yang baru saja bergabung Silahkan subscribe channel kami terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel kami Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk selalu mendapatkan pemberitahuan dari kami Baik pemirsa tuntup channel Selama 5 hari terakhir dalam pekan ini Harga kopi robusta terus mengalami penurunan Penurunan ini berawal sejak Departemen BEA dan Cukai Vietnam melaporkan selasa lalu Bahwa, pada bulan Mei Ekspor kopi Vietnam mengalami kenaikan sebesar 9,3% dibanding periode sebelumnya Yaitu sebesar 142,329 metrik ton Dan ekspor kopi dari Januari sampai dengan Mei Mengalami kenaikan sebesar 23% dibanding periode lalu Yakni sebesar 881,565 metrik ton Sementara Vietnam adalah penghasil kopi terbesar di dunia Itulah salah satu penyebab tertekannya harga kopi robusta Sepekan terakhir ini Pemirsa tuntup channel Demikianlah sekilas info ulasan harga kopi Selama sepekan ini Terima kasih atas perhatiannya Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa pada tayangan video-video kami berikutnya Selamat berakhir Pekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton